Terima kasih pemirsa dan masih bersama kami pemirsa bangkit dari pandemi Pak Sutri di Kudus mendekat keluar dari perusahaan yang sepi terdampak pandemi dan lebih memilih mengembangkan warung kuliner ayam yang dimasak dalam wadah gentong tanah liat. Pandemi COVID-19 meluluh lantakan sebagian besar kegiatan ekonomi. Hal ini pun yang membuat Linda Juliana bersama sang suami memutuskan untuk keluar dari perusahaan yang sepi akibat pandemi dengan memulai usaha kuliner. Meski awalnya sempat ragu, keberanian Linda bersama suami untuk memulai usaha kuliner kini berbuah manis. Kreasi kuliner ayam buatan mereka laris manis di buru pembeli. Berbeda dari masakan ayam lainnya, kreasi ayam yang mereka buat dimasak dengan diasap menggunakan arang di bawah gentong. Terus gimana mbak pendapatnya? Rasanya enak, terus juga kurih, manis, juga meresap sampai ke itu ya sampai daging, sampai tulang, tulangnya juga meresap. Sambalnya mbak gimana mbak? Sambalnya juga enak, disini ada banyak pilihan sambalnya, ada tujuh, tapi pengen mbak cobain tadi ada sambal rahasi sama sambal dawah. Mbak. Berada di Gang 8 Desa Tanjung Karang, Kecamatan Jati, satu porsi ayam tempayan dipatau dengan harga cukup terjangkau, dari Rp24.000 hingga Rp100.000. Sukron Hamdhani, Simpang 5TV, melaporkan.